Waktu kita akan menggunakan terminal atau stop kontak seperti ini tidak berfungsi. Nah, kita dites dengan menggunakan lampu. Nah, ini dengan menggunakan lampu. Kita nyala ya waktu dimasukkan ke sini. Dicoba ke stop kontak yang satunya lagi. Nyala. Seharusnya ini juga nyala. Karena di sini sudah nyambung ya untuk colokannya. Kemudian, waktu dites dengan menggunakan test pen, nyala. Yang satunya lagi juga nyala. Tetapi tidak terang ya untuk cahayanya. Dicoba dimatikan dulu untuk lampunya. Nah, ini nyala ya. Yang satunya lagi, nyalanya sangat terang. Nyalakan lagi lampunya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini diakibatkan ada kabel yang putus. Bisa saja putusnya itu dicolokkan di sebelah sini. Atau di sekitar kabel yang ada di sini. Jadi, timbul induksi. Pada saat ini dites ya. Jadi, nyala untuk yang satunya lagi. Nah, solusinya bagaimana? Coba dulu kita dibuka ya untuk dicolokannya. Nah, di sini dibuka. Nah, biasanya kita sering nyabut di sini ya. Apalagi untuk anak kecil. Kalau nyabut colokan itu tidak dari sininya. Tapi dari sininya. Kadang-kadang itu suka putus ya kabel di dalamnya. Nah, ini langsung ya. Ada yang putus di sini. Ada yang lepas. Mungkin ini lepas ya. Nah, langsung kita disambungkan lagi. Perintikan dulu ya. Kemudian di sini dikincangkan. Bautnya. Nah, kita masukkan lagi ya. Nah, kita masukkan lagi. Kita tes lagi dengan menggunakan tes pen. Tidak nyala ya. Langsung kita masukkan lampu. Nah, nyala ya. Sekarang sudah normal kembali. Nah, jadi itu solusinya. Kalau terjadi, permasalahan seperti tadi. Jadi, tinggal kita dites saja. Atau tinggal kita dicek saja di colokannya atau di kabelnya. Bisa saja itu ada yang putus atau ada yang lepas ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di tutorial bermanfaat berikutnya. Bermanfaat berikutnya.